cover part nomor input pembelian cover smart key juga input pembelian dan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo brusis dulu Robby Honda Bila ini gimana kabar brusis semua semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lihat dimanapun dan kapanpun Oke brusis jadi kali ini Robby akan menginformasikan tentang detail dari Honda Skopi pilihan warna tahun 2025 ya yaitu Honda Skopi Prestige Hitam yang ada di belakang sana nah betul-betul yang penasaran atau pengen tahu detailnya seperti apa atau buat masyarakat beli lagi sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor huda dengan Robby bisa langsung menghubungi Robby di nomor HP 0856 4202 9556 Oke langsung saja kita skill kan detail dari new Skopi pilihan warna 2025 tiba Prestige Hitam yang ada di belakang nah ini dia adalah penampakan terbaru dari Honda Skopi Prestige warna hitam buat brusis yang sudah sering lihat di sosial media mungkin enggak enggak bingung lagi ya kalau misalnya brusis sudah tahu kalau Skopi model pilihan warna tahun 2025 sekarang untuk bagian atasnya menggunakan cover seperti ini ini atau tampilan yang seperti ini tapi enggak betul kalau kita enggak detail apa detail atau kupas bagian perbagian ya brusis ya Oke untuk bagian atas yang ini pasti sudah berbeda sendiri dibandingkan model yang sebelumnya untuk model sebelumnya tidak menggunakan cover yang seperti ini melainkan seperti ini ya brusis nah covernya cuma seperti itu tapi untuk yang model terbaru 2025 covernya seperti ini ya brusis ya tertutup secara keseluruhan nah untuk bagian yang baru juga ini adalah bagian speedometer dimana untuk panel meter atau speedometernya ini menggunakan digital jadi bukan full digital panel meter tapi digital panel meter untuk selanjutnya brusis kalau kita lihat dengan seksama disini untuk bagian atasnya tipe Prestige warna hitam ini dia mengkombinasikan warna hitam glossy hitam drop dan hitam glossy lagi pada bagian bawah seperti ini kalau kita lihat tampilannya jadi seperti ini ya brusis kayak gimana gitu ya tapi keren loh ya inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya ya bahwasannya huda skupi akan menggunakan cover pada cover keseluruhan pada bagian setannya selanjutnya brusis yang enggak yang baru lagi juga adalah gimana untuk huda skupi ini menggunakan teknologi kristal blok ya nah untuk bagian ini dia menggunakan kristal blok dimana untuk bagian yang samping kanan dan kiri itu adalah lampu jarak dekatnya yang tengah lampu jarak jauhnya selanjutnya ini yang baru lagi juga ini dia mikanya sampai di atas ini brusis ya kalau biasanya cuma memenuhi reflektor saja tapi kalau ini bisa sampai over ke bagian sini selanjutnya brusis untuk kita lihat pada bagian sendnya dia sendnya turun ke bawah sedikit kalau biasanya itu sejajar atau disampingan dengan lampu lampu utama tapi lampu send yang sekarang dipindah ke bagian bawah seperti ini brusis nah yang baru lagi itu brusis kalau mungkin brusis yang sudah nonton video Robby sebelumnya dibawasannya untuk bagian cover ini ya cover ini cuma satu bagian brusis jadi kalau sebelumnya ini cover bagian depan dan belakang seperti ini adalah dua bagian tapi untuk yang sekarang ini adalah satu bagian saja adalah satu part saja mulai dari atas ini sampai sini sampai depan sini ini adalah satu part saja seperti itu wah keren dia inovasinya yang enggak kita pikirkan sebelumnya selanjutnya brusis untuk smartboard ini Robby yakin ini masih sama dengan model yang sebelumnya atau seperti yang sebelumnya tapi untuk bagian kaki-kaki ini beda ya untuk tipe brusis biasa dia model palangnya baru model palang lima seperti ini dan ada dua vendor ya untuk pemasangan band Nero yang digunakan pada Scoopy 2025 ini ada federal dan juga IRC tapi untuk yang federal ini dia menggunakan ukuran 100 per 90 sering 12 59 C ya ini dari federal ada juga yang dari IRC brusis motifnya berbeda seperti itu nah kalau kita lihat pada bagian ini ya cover yang berterpisah itu adalah bagian sini dan sini brusis nomor masih sama posisinya disini selanjutnya disini ada embossed skopinya juga ya nih keren simulatropi dan ini juga mirip dengan lampu yang ada di belakang nah selanjutnya komponen yang baru lagi itu adalah kader copy break brusis gimana untuk copy break ini berbeda dengan model yang sebelumnya kalau katanya ini juga yang terbaru itu sudah mengurangi bobot berapa persen gitulah ya karena untuk yang terbaru ini dia lebih ringan sekitar satu satu kilonan lah seperti itu ya brusis nah selanjutnya yang baru juga ini brusis ada bagian ini jalunya itu juga berbeda dengan model yang sebelumnya di dalamnya sini juga ada besinya brusis jadi kalau disini kita lihat plastik di dalamnya itu ada bus besinya juga ini cuma covernya aja sih seperti itu nah jadi yang baru juga 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 ini dia seperti ini kalau besis lihat eh aluminium cor ya ini memang baru ya brusis dibandingkan dengan model yang sebelumnya itu dia dicat warna hitam kalau ini enggak bisa nah selanjutnya brusis ini ada karena ini tipe kiles ya ya dia menggunakan kiles selanjutnya ini ponsel koknya ini dia lebih besar ya cara membukaannya cukup di push and push ya tekan aja masuk disini menggunakan tipe C ya type C selanjutnya lututnya juga tinggal ditekan aja sedang aja disini ada seponnya brusis ya ada seponnya selanjutnya brusis kita ada funksional hub ya untuk membarang bawaan tas belanjaan atau yang lain sebagainya untuk pakaian kaki-kaki ada imos kopinya juga ya ada seperti ini selanjutnya pada bagian coknya ya pada bagian cok karena ini tipe fashion eh tipe sorry sorry tipe prestis ya jadi dia menggunakan dua warna atau tone color untuk coknya kalau yang tipe fashion dan sporty itu cuma satu warna saja yaitu hitam tapi tetap juga menggunakan cahitan seperti ini ini joknya lebih bagus dibandingkan dengan model yang sebelumnya brusis ya ini juga lebih soft ya joknya juga lebih kelihatan lebih premium Oke sebelum kita masuk ke bagian bagasi brusis kita informasikan juga bagian luarnya dimana untuk yang tipe prestis ini tutup kenalpotnya atau cover kenalpot cover mapler itu dia menggunakan warna matte seperti itu dan kalau kita lihat dari posisi seperti ini mesin scoby itu terlihat lebih tertutup dibandingkan dengan model yang sebelumnya ya kalau biasanya agak kelihatan gitu ya tapi kalau yang ini lebih tertutup ya aurotnya nah selanjutnya kita bisa melihat dia pada pelek bagian belakang seperti ini keren ini inovasi 23 nah yang baru adalah juga ini pada bagian emboss scoby ya gimana fontnya ini berbeda dengan scoby yang sebelumnya bang itu apa-apa kalau ada coret-coretan seperti ini ya biasa ini adalah final check dari pabrik dimana quality control ya biasanya untuk emblem scoby ini sudah terkontrol oleh pihak quality kontornya kontrolnya seperti itu quality kontrol selanjutnya yang baru juga adalah pada bentuk bagian sen belakang terus ada juga lampu belakang juga berbeda dengan model yang sebelumnya ya seperti ini ya ini adalah scoby prestis hitam model 2025 nah karena sesuai yang sebelum-sebelumnya scoby yang lebih presis ataupun stilis itu enggak ada kick starternya yang terbaru ini juga enggak ada seperti itu kalau kita lihat pada bagian belakang seperti ini kita lihat dari samping seperti ini ya dia kelihatan lebih gemuk dan juga kelihatan lebih panjang terus kalau kita lihat joknya ya seperti ini ya ini sepiannya belum terpasang plastiknya tadi dilepas terus cover part nomor input pembelian cover smart key juga input pembelian dan karpet ini juga udah input pembelian semakinya ada di sini nah kalau yang pengen tahu berapa harganya untuk otr Boyolali Jawa Tengah itu dibanderol dengan harga eh 24 juta lima ratus tujuh puluh lapan ribu lima ratus rupiah seperti itu berusaha gimana menurut berusaha untuk masyarakat Boyolali dan sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor Honda seperti ini atau mau membeli motor Honda yang lain bisa langsung menghubungi Robby di nomor HP 0856 4202 9556 ya nanti Robby dibantu berikan kemudian seperti SNK dikitin sampai rumah di BKB pembelian cash dipaketin sampai rumah itu juga bisa pokoknya Bruce juga perlu khawatir lagi untuk pembelian sepeda motor Honda dengan Robby Robby bantu sampai sampai memberikan yang terbaik lah intinya seperti itu oke nah itu tadi review dari Honda seperti plastis warna hitam model pilihan warna 2025 semoga informasi yang Robby berikan ini berpasang untuk semua dan jangan lupa untuk beli sepeda motor Honda dengan Robby tunggu terima kasih salam sadadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati